Setelah jaksa penutut umum membacakan tuntutan 9 bulan penjara pada sidang yang digelar 13 Februari sebulan yang lalu di ruang sidang pengadilan negeri Kuala Tungkal. Terkait perkara dugaan ijazah palsu oleh Rika saat mengikuti pilkades di desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang. Akhirnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Rika difonis 7 bulan penjara. Sebelum pembacaan putusan Majelis Hakim yang menggelar sidang di ruang Tirta, dipimpin Hakim Ketua Sangkot Lumban Tobi dan Hakim Anggota Ira Oktavians dan Fadli Fadillah Ahmad, serta Panitera Pengganti Andresa Putra membacakan pertimbangan putusan terkait hal yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa Rika Binti Armain terbukti secara sah menggunakan ijazah palsu dan saat pelajar di PKBM Pengabuan tidak pernah mengikuti proses pelajar mengajar. Dan hal yang meringankan hukumannya karena terdakwa sopan saat persidangan dan memiliki 5 orang anak. Atas pertimbangan tersebut Hakim Ketua Sangkot Lumban Tobi membacakan putusan terhadap terdakwa Rika dengan fonis hukuman 7 bulan penjara. Menanggapi putusan 7 bulan penjara atas terdakwa Rika tersebut, Edy Junaidi SH selaku pelapor mengatakan pihaknya masih menunggu putusan ingkrah sambil menunggu apakah pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum apakah akan naik banding. Sudah berlangsung dan pada hari ini putusan terhadap terdakwa Rika sudah keluar dengan dikonis 7 bulan. Jadi kita menunggu penyakrah dari penjara apakah ada upaya banding dari pihak terdakwa dan juga banding dari jaksa. Ya kami cukup rasa puas dengan putusan akhir tersebut. Usai sidang, masa pendukung terlapor mendatangi kantor PMD Penkap Tanjung Jabung Barat untuk menanyakan SK pemberhentian sementara terdakwa Rika. Kepala kantor pelaksana tugas pemerintah desa Mulyadi menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah memproses SK pemberhentian sementara KD Serika yang surat keputusannya telah ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Barat. Ia juga berharap agar putusan tersebut pemerintahan desa Teluk Ketapang tetap berjalan kondusif dan aman. Masalah ketatang, yang pertama masalah masalah kades yang di Tepang ya, masalah kades yang dalam proses. Karena sesuai Pemendari 8-2-2017 dan perubahan 6-6-2017 tentang pelaksanaan pemerintah Kepala Desa, Ada pasal mengetahkan di situ bahwa saatnya pemerintah desa yang di terkidari, terkidari untuk hukuman minimal lima tahun, maka bisa dipelitikan sementara, apabila hasilnya terregistrasi di pengadilan. Makanya PMD, karena juga mengregistrasi di pengadilan kemarin itu, maka PMD memproses pemerintah sementara beliau. Pasca putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap Rika, pihak terlapor menggelar doa bersama sebagai tanda syukur atas selesainya seluruh langkah yang persidangan.